KPK menahan satu lagi hakim dalam perkara suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Edy Wibowo diduga menerima uang 3,7 miliar rupiah untuk batalkan putusan pilot Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa, Makassar. Edy Wibowo, hakim justisial Mahkamah Agung, resmi ditahan Komisi Pemerintasan Korupsi Senin sore. Edy ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menerima suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini ia diduga secara bertahap menerima suap hingga 3,7 miliar rupiah. Pemberian uang terkait dengan gugatan kasasi agar Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa, Makassar, tadi dinyatakan pilot. Pemberian suap berawal dari gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan negeri Makassar, yang diajukan PT. Mulia Husada Jayat. Karena dinyatakan pilot, perusahaan ini ajukan kasasi. Pemberian uang diduga dilakukan selama proses kasasi berlangsung. Dugaan telah terjadi suatu tindakan korupsi dan perusahaan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan KPK adalah melakukan, meningkatkan peratus tiga tahap pengidikan, dan meletakkan serta mali dilambungkan, serta satu persangka atas mahal EW. Hakim Justisial Panitra Punggati di Mahkamah Agung Republik Ujian. Sebelumnya KPK telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Di antaranya dua hakim agung non-aktif, Sudrajat Dinyati dan Gazal Basale. Juga sejumlah PNS di Kepanitraan Mahkamah Agung. Untuk kepentingan penyidikan, EDI akan ditahan 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih. Rendianto laporkan untuknya.